Intro Selamat pagi Sobat Tani Ketemu lagi di channel saya, channel Blank Lampuh Jadi, hari ini adalah kegiatan saya untuk pengocoran kedua Di 25 hari tanam Begitu Sobat Tani Kenapa 25 hari kok baru ditanam, eh dikocor dua kali Karena saya mengandalkan penyeprayan Dan disini yang saya ingin tunjukkan adalah Tanaman saya ini belum terlalu besar Baru 25 hari sejak saya pindah tanam Tapi ini yang saya menyenangkan Ini sudah ada keluar dia bunga Hampir rata-rata keluar bunga Artinya ini sudah akan memasuki masa generatif Lihat yang ini Sobat Tani Sudah ada juga bunganya Tanaman masih kecil Apalagi saya baru kocor kedua Selama 25 hari ini kurang lebih saya sudah 8 kali spray Begitu Dengan insektisida organik Lihat ini rata-rata sudah mengeluarkan bunga-bunganya Ini sangat menyenangkan Jadi saya bisa prediksi ini pohonnya tidak tinggi Pohonnya pendek tapi sudah mulai berbuah Begitu Sobat Tani Ataupun saya menyepraynya adalah dengan Insektisida organik Mereknya Beftek saya beli Juga saya kombinasi dengan Organik Vibus Itu insektisida, fungisida, bakterisida, organik juga Terus saya kombinasikan lagi dengan eco-enzyme Saya spraynya dengan itu Sobat Tani Begitu ini rata-rata alhamdulillah sudah mulai berbuah Bukan berbunga Jadi tugas saya sekarang adalah Bagaimana caranya mempertahankan bunga ini Biar tidak rontok Tentunya secara organik Kalau untuk pengocoran Sama dengan yang pengocoran pertama itu Di video sebelumnya Adalah menggunakan POC Ya dari kompos yang saya buat di rumah Kompos biomasa itu Dengan Asam laktat Juga ada eco-enzyme juga saya masukkan Untuk pengocoran Kemudian kemarin untuk pertama kali juga pengocoran itu Saya berikan hasam humat Kalau kali ini saya tidak berikan hasam humat lagi Asam humat cair Begitu Nah ini ada yang kemarin Saya potong pucuk Sobat Tani Yang terkena gemini Waktu kecil ini Saya potong pucuk Alhamdulillah disembuh Jadi ini saya prediksi Sekitar sebulan lagi Insya Allah saya sudah mulai memetik Hasilnya Kurang lebih seperti itu Tapi ya saya juga Tidak tahu Tapi kalau untuk prediksi Seperti itu Sobat Tani Sekarang ini Saya Mau Memperlihatkan Racikan Kupuk organik saya Kupuk cair Jadi racikannya ini Sobat Tani POC ini Ini POC saya Dan ini juga Eco-enzyme saya tinggal segini Begitu Kemarin ada Asam humat ya Tapi Di rumah Nah ini bukan Asam humat ini Asam Laktat Begitu Jadi Saya kocor Sama itu aja Nah takarannya kan Ini Ini Dua takaran ini Ini sekitar 300 mili Ini dua takaran Nah kalau Ini Satu takaran Ini aja cukup Ini masih ada di rumah Nanti saya bawa lagi Karena di rumah juga Saya ada Tanaman cabai Kecil Jadi biar Enggak bolak balik Gak bolak balik Ini saya tambahin Ini saya tambahin gula pasirnya Satu sendok Sebagai Energi Karena POC saya ini POC Konsepnya POC Multi Energi Nah ini kan tinggal saya tuang air Jadi Setelah Setelah kita berikan Pupuk racikan ini Ada baiknya kita Kita diamkan dulu Paling cepat itu 15 menit Yang lebih bagus itu Satu jam Jadi Melanjutkan yang tadi Kenapa kok Sudah 25 hari Baru Dua kali kocor Gini Karena dalam Mengolah lahan ini Saya Sudah yakin Bahwa Lahan olahan saya ini Memang sudah Cukup Bernutrisi Untuk Masalah Pupuk dasarnya Begitu Kemudian saya lebih Mengandalkan Daripada Penyeprayan Begitu Sobatani Jadi kenapa Baru dua kali kocor juga Terusnya juga Kecil-kecil sudah Mengeluarkan Bunga Nah ini yang Pelajaran juga Baru bagi saya Harus saya Pertahankan Bagaimana Caranya Ya Tumbuh secara Normal Tapi kalau Mau tahu juga Bagaimana sih Saya ngolah Lahannya Kok Tanamannya Masih kecil itu Sudah Ya Berbunga Ya silahkan Dilihat aja Di video-video saya Sebelumnya Saat saya Mengolah Lahan ini Terus Saat saya Pindah Tanam ini Saya pindah Tanamnya juga Ini Nggak hanya sekedar Pindah tanam Tanam langsung Saya Uruk Begitu Enggak Sobatani Kalau Sobatani ada Nonton Waktu saya Pindah Tanam Saya kasih lagi Spesial media Tanamnya Media Media tanamnya Saya Dia uruk Uruk di sini Uruk di sini Begitu Jadi Dia bagus Perkembangannya Terus juga Untuk masalah Layu Terus juga Untuk masalah Rebah Batang Itu yang Batangnya terkikis Juga Itu Alhamdulillah Nggak ada Nah Ini Masih ada Sisa Masih ada Sisa Ini Sobatani Media tanam Merasikan Saya Waktu saya Pindah Tanam Cabai Ini dia Media tanamnya Jadi Saya Uruk Pakai ini Ini Sudah Kering Ada Proses Pembuatannya Di video Saya Sebelumnya Jadi Waktu Tanam Saya Korek Saya Timbun Sama Ini Oke Begitu Ya Sobatani Ini Saya Mau Tunggu Beberapa Saat Untuk Pengocoran Kedua Tanaman Cabai Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Terus Channel Saya Dengan Cara Like Share Subscribe Agar Channel Saya Ini Bisa Berkembang Dan Sobatani Juga Mendapatkan Info Info Pertanian Dari Saya Oke Tetap Semangat Sobatani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai